Nah ini nama aku Dava Gusti, biasa dipanggil Dava. Tadi ada yang bocor kayak mic-nya, bukan di aku. Nama aku Dava Gusti, biasa dipanggil Dava. Sekarang lagi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Angkatan 2019. Kali ini karisma sebagai moderator berhalangan terhadir. Jadi dari pembukaan sampai penutupan bakal aku yang ngebimbing kalian kelas harian ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat bermanfaat buat ngerjain OTBK nanti yang akan mendatang. Dan juga semoga kalian gak bakal capek-capek buat belajar untuk mencapai impian kalian buat masuk PTN. Jadi disini materi sosiologi kali ini yang bakal dipelajarin tuh konflik dan integrasi sosial. Nah karena materinya lumayan dikit dan lumayan padat, kemungkinan sesuai bakal cepat. Jadi kalau misalkan ada sisa waktu, mungkin aku bakal sharing-sharing aja ke teman-teman mau tanya tentang atau materi-materi lainnya atau tips and trick mungkin atau perkuliahan di UI kalau teman-teman yang mau masuk UI. Gitu aja sih dari aku pembukaannya. Mungkin teman-teman kalau ada yang bisa open camp, bisa kali ya open camp biar aku bisa ngeliat teman-teman semuanya. Mungkin bakal aku langsung aja nih buat kelas hari ini. Teman-teman kelihatan gak powerpointnya? Kelihatan gak? Tidak, kelihatan gak. Tidak, kelihatan gak. Oke, makasih. Kali ini kita bakal belajar konflik dan integrasi sosial. Ini kan pelajaran kelas 11 ya. Kalau gak salah ini sih pelajaran kelas 11. Kira-kira teman-teman udah ada yang tahu gak konflik sama integrasi itu apa? Integrasi penyatuan budaya. Bisa-bisa dibilang penyatuan budaya sih. Yang lain? Kalau konflik apa konflik? Masalah gitu, Pak. Masalah. Masalah yang kayak gimana tuh konflik? Masalah. Yang tidak bisa dihindarkan di kehidupan manusia. Yang saling menjatuhkan pihak lawan. Jadi sebenarnya boleh ya pendapat teman-teman tuh bener gitu. Jadi sebenarnya ini pengertian konflik menurut para ahli. Kalian sebenarnya ada banyak sih pengertian konflik menurut para ahli. Cuman disini aku taruh dua aja gitu. Teman-teman bisa baca sendiri. Cuman kalau aku simpulin tuh konflik ya ketika ada individu atau kelompok individu itu punya tujuan untuk menjatuhkan lawan. Itu aja sih. Menurut aku sih kayak gitu. Entah itu konfliknya individu antar individu, kelompok antar kelompok, individu antar kelompok, dan lain-lain. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Tapi intinya ya itu tadi. Terus ada juga di mana pihak lawan, masing-masing pihak juga ingin mencapai tujuannya masing-masing gitu. Jadi karena ada yang namanya hak dan kewajiban, mungkin dua-duanya ingin memenuhi haknya gitu. Gitu aja sih pengertian konflik. Kalau aku simpulin ya. Lanjut. Ini bentuk-bentuk konflik menurut Suri Onus Kanto. Sebenarnya ada banyak bentuk-bentuk konflik menurut ahli-ahli sosiologi lain. Cuman menurut aku sih kalau misalkan diringkas, kayaknya punyanya si Suri Onus Kanto nih yang paling ringkas gitu. Yang pertama ada konflik pribadi antara diri sendiri. Konflik kelas sosial itu biasanya antara karyawan sama atasannya atau buruh sama atasannya itu konflik kelas sosial. Ada juga yang namanya konflik rasial, antaras, konflik politik, mungkin antar-partai politik, konflik internasional, antar negara. Tetai-tai gitu sih untuk bentuk-bentuk konflik yang dikemukakan oleh sama Suri Onus Kanto. Nah, ini ada konflik nih. Di sini ada klasifikasi konflik. Ada yang berdasarkan cara pengelolaan, aktivitas manusia, posisi pelaku. Posisi pelaku terus sifat pelaku berdasarkan sifatnya sama menurut Lois Koser. Nah, di sini tuh berdasarkan cara pengelolaannya ya udah ada di PowerPoint individu, antar-individu, dan antar kelompok. Individu tuh maksudnya ya sebenarnya tuh antara diri sendiri, antar-individu, antar-individu, perorangan, dan antar kelompok. Nah, berdasarkan aktivitas manusia, ini ada politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi. Itu berdasarkan aktivitas manusia. Nah, berdasarkan posisi pelaku, ada yang namanya konflik vertikal, konflik horizontal, konflik diagonal. Sebenarnya klasifikasi ini kan berdasarkan apa gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat ya sama-sama aja gitu. Misalkan konflik vertikal sama konflik ekonomi gitu. Yang kayak buruh tadi, antara atasan dan bawahan. Itu kan sebenarnya konflik vertikal. Cuma beda berdasarkannya apa aja gitu. Selanjutnya ini konflik horizontal. Sama kayak konflik antar-ras gitu. Kan buat teman-teman yang udah belajar difference asis sosial, ras itu kan difference gitu. Sifatnya sama. Jadi itu konflik horizontal. Nah, ini ada yang namanya konflik diagonal. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tau gak di konflik diagonal apa? Masih, enggak ada yang masih belum. Konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya? Contohnya kayak gimana tuh? Ya, bener ya gitu tadi kata temannya. Kayak pengalihan lahan gitu enggak, Pak? Iya, jadi bener kata temannya. Karena ada sumber daya yang gak merata secara meluas gitu. Karena ada... Karena ada... Persebaran sumber dayanya tuh gak merata. Contohnya, misalkan di Indonesia dulu Pembangunannya cuma ada di pulau Jawa. Tapi di... Kota... Pulau-pulau lain tuh gak berkembang. Pembangunannya. Nah, itu konflik diagonal. Terus selanjutnya udah berasakan sifat pelaku. Ada konflik tertutup sama konflik terbuka. Konflik tertutup tuh ya cuman orang-orang yang berkonflik aja yang tau. Kalau konflik terbuka ya banyak orang yang tau kalau ada dua pihak yang lagi berkonflik. Terus ada konflik destruktif sama konflik konstruktif. Konflik destruktif tadi tuh yang destruktif tuh sifatnya menghancurkan. Nah, konstruktif itu sifatnya membangun. Tadi pas aku nanya di awal gitu ada salah satu temen bilang kalau misalkan konflik itu sifatnya meruntungkan atau apa gitu. Tadi aku lupa. Nah, jadi berasakan sifatnya tuh konflik juga ada yang konstruktif gitu. Yang membangun. Karena konflik antara dua pihak bisa jadi damai. Bisa jadi solid lagi antara satu sama lain. Itu kan sebenarnya konflik konstruktif gitu. Selanjutnya ada menurut Lois Kosser. Nah, ini ada konflik realistis sama konflik non-realistis. Konflik realistis ya konflik yang ada di dunia aja gitu. Misalkan antara yang tadi gitu konflik buruk keatasannya. Itu konflik realistis. Konflik realistis tuh ya misalkan ada orang berkonflik menggunakan santet. Nah, itu konflik non-realistis menurut Lois Kosser. Nah, ini ada banyak cara penisahin konflik. Teman-teman ada yang gak tau gak arti dari ini. Kira-kira ada yang gak tau gak sih? Ini apa, ini apa, ini apa. Aba udah tau semua? Banyak yang gak tau. Apa tuh yang gak tau? Banyak yang gak tau, Kak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bahas aja semuanya, Kak. Oke, gue bahas aja nih semuanya. Pertama tuh gencatan senjata. Gencatan senjata tuh diberhentiin dulu konfliknya. Misalkan kalau kalian belajar sejarah, bahas Indonesia ada merdeka, terus terjadi gencatan senjata. Nah, itu tuh maksudnya senjatanya kita turunin dulu. Kita berhentiin dulu konfliknya nih. Tapi konfliknya masih ada, cuman diberhentiin dulu. Itu yang namanya gencatan senjata. Terus yang kedua, arbitrase. Arbitrase itu penyelesaian konflik lewat pihak ketiga. Tapi pihak ketiganya nih, dia memutuskan. Memutuskan. Oh, lu kayak gini. Lu kayak gitu. Pihak ketiganya tuh mutusin. Apa hasil dari konflik? Aduh. Teman-teman kalau mau nanya, langsung open mic aja ya. Takutnya gak kelihat. Dia yang angkat tangan. Zahra aja. Iya, halo. Mau nanya gak nih Zahra aja? Ya udah. Aku lanjut dulu ya. Medias itu sama kayak arbitrase. Dia lewat pihak ketiga juga. Tapi si pihak ketiganya tuh gak ngasih hasil gitu. Dia cuman jadi mediator aja. Dia cuman pengasih saran. Oh, menurut gue. Menurut gue. Lu harusnya kayak gini. Sedangkan lu harusnya kayak gitu. Tapi keputusan masing-masingnya ada di pihak yang berkonflik. Bukan si pihak ketiganya. Selanjutnya ada stalemate. Nah, stalemate ini pihaknya sama-sama seimbang. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Sama-sama kuat lah istilahnya. Yaudih, taris apa-sapa kuat. Ya, kelar dah. Gak dilanjutin lagi. Adidikasi itu penyusuri ke pengadilan. Terus kompromi itu, salah satu pihak itu? Salah satu pihak itu? Halo, masih putus-putus gak? Kakak, bos. Suaranya putus-putus, Kak. Gak, bos-putus. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana? Kompromi. Kompromi. Ajudikasi bukan. Marulik, Pak. Konsolidasi belum ya? Konsolidasi, Pak. Dari konsolidasi ya? Dari konsolidasi. Ya. Konsolidasi itu sama kayak arbitrasi tadi. Pihak ketiganya, tapi si konsolidasi ini, ya beda, itu mediasi ya? Salah, salah, salah. Aduh, gue jadi lupa konsolidasi apaan tadi. Ada yang nyatet ya, tadi konsolidasi apaan? Eh, apa emang gue belum ngejelasin konsolidasi ya? Belum. Ini kuat katanya. Oh, ini konsolidasi. Eh, gue belum ngejelasin nih konsolidasi. Belum. Belum. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Jadi konsolidasi itu antara pihak-pihak yang berkonflik itu mempertemukan keinginannya masing-masing. Antara si A sama si B tuh, si A nanya, lu maunya apa? Gue maunya apa? Si B nanya, lu maunya apa? Yaudah, saling-saling memenuhi aja tuh keinginannya masing-masing. Itu namanya konsolidasi. Intinya ya, saling pertemukan keinginannya masing-masing. Terus, ada stalemate. Stalemate tadi udah kan ya, karena kedua pihak sama-sama kuat posisinya. Jadinya, yaudah, kelara aja gitu konfliknya. Terus, adjudikasi penyelesaian konfliknya lewat pengadilan. Terus, ada yang namanya kompromi. Dimana pihak yang terlibat itu ngurangin tuntutannya. Kan tadi si konsolidasi tuh udah mau, si A mau apa, si B mau apa. Cuman si kompromi tuh, yaudah lah, turunin dikit lah masing-masing pihak tuntutannya. Biar sama-sama bisa diturutin apa maunya. Koersi itu secara paksa, penyelesaian secara paksa. Antara kedua pihak, penyelesaiannya mau gak mau harus kelar aja ke konflik. Sorry. Terus, ada yang namanya konversi. Di konversi itu, salah satu pihak, ya malah. Malah aja gitu, salah satu pihak. Dan menerima pendapat pihak lawan. Terus, ada yang namanya toleransi. Ini, ya, kemarin mungkin yang minggu lalu, yang kita udah belajar. Multikultur, udah tau ya tentang toleransi tuh. Akomodasi, tapi tanpa sifatnya formal gitu. Ya, karena kita bertoleransi aja gitu. Pas ada konflik, karena kita ngelakuin sesuatu yang nama toleransi, ya selesai aja konfliknya. Terus, ada segregasi. Segregasi tuh, masing-masing pihak itu ngurangin ketegangan. Masing-masing pihak ngurangin ketegangan. Eliminasi, itu ada yang mundur. Salah satu pihak ada yang mundur. Terus, ada subjugasi atau dominasi pihak yang kuat meminta pihak lain mentah hatinya. Ya, ini sistemnya superiority aja sih. Siapa yang superior, siapa yang mayoritas. Terus, ada majority rule, sifatnya sistem voting. Yaudah nih, kita kelarinnya voting aja biar kelar masalahnya. Terus, ada minority consent. Itu, minoritas dia nggak merasa dikalahkan. Tapi, minoritas juga punya tempat yang sama, sama kayak mayoritas. Consent kan artinya persetujuan gitu. Jadi, persetujuan minoritas. Si minoritasnya ngalah, tapi kedudukannya sediajar sama minoritas. Terus, ada DTNT. DTNT tuh, kedua belah pihak saling mengurangi tuntutan. Nah, ini dampak konflik. Dampak konflik itu, karena tadi ada yang sifatnya konstruktif, sifat yang membangun. Jadi, ya ada dampak positifnya gitu dari kita. Dari sebuah masyarakat ada konfliknya. Di sini, ya sebenarnya banyak dampaknya. Cuman, aku nulisnya segini aja gitu. Yang pertama, ada memperjelas aspek-aspek kehidupan. Ada meningkatnya solidaritas, ada sarana evaluasi, ada muncul nilai norma baru. Terus, mengurangi ketergantungan. Nah, ini dampak negatifnya. Terjadi keretakan, kerusakan harta benda, hilang minyawa, kerubahan sikap, dan muncul dominasi. Ini dampak-dampak konflik. Nah, selanjutnya ada integrasi sosial. Integrasi sosial itu, tadi teman-teman udah ada yang jawab ya, itu penyesuaian unsur-unsur aja sih. Penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam kehidupan dalam suatu masyarakat. Nah, integrasi sosial mengandung dua pengertian, yaitu pengendalian konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, dan menyatukan unsur-unsur dalam masyarakat yang beraneka ragam. Nah, integrasi sosial ini berguna banget ya buat Indonesia, karena dengan masyarakat yang plural dan multikultural, kayaknya itu harus ada integrasi di antara masyarakat Indonesia. Tapi kan karena masyarakat Indonesia banyak, wilayah Indonesia juga luas, itu juga yang menjadi kesusahan untuk terjadi integrasi. Nah, nanti kita bakal bahas itu lagi. Nah, ini syarat-syarat integrasi sosial. Ini juga lumayan penting nih teman-teman buat UTBK ataupun UN. Yang pertama, tiap masyarakat merasa saling mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Karena antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya itu punya keinginannya masing-masing, tapi keinginannya itu dimiliki oleh masyarakat yang lain, akhirnya terjadi itu integrasi. Contohnya, ada masyarakat yang nanam padi, ada masyarakat yang nelayan. Si masyarakat yang nanam padi punya bahan pokok, beras, tapi nggak punya lauk. Si masyarakat nelayan, dia punya lauk, tapi nggak punya beras. Akhirnya punya, ngisi tuh kebutuhan satu sama lain. Jadi antara masyarakat tani sama nelayan, terjadi integrasi. Analoginya, contohnya sih kayak gitu ya, teman-teman. Terus tercapainya konsensus mengenai nilai-nilai dan nilai-nilai sosial. Jadi nilai-nilai yang ada tuh, dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, itu tuh terjadi persetujuan gitu. Terjadi persetujuan. Dan maksudnya, ya aturan yang berlaku tuh, kita pakai aturan ini gitu. Karena aturannya sama antara masyarakat satu dengan yang lainnya, ya terjadi integrasi itu. Nah, di Indonesia kan aturannya mungkin beda-beda. Aku kan di fakultas itu nggak ada yang namanya yang adat gitu. Jadi mungkin nilai dan norma masing-masing adat, itu beda-beda ya, kayak gitu. Terus norma-norma yang berlaku cukup lama dan konsisten. Karena peraturannya, karena nilain-nilainnya, karena norma-norma yang ada di masyarakat terjadi berulang, lama, konsisten, yaudah akhirnya masyarakat jadi nyatu aja gitu. Nah, ini ketiga syarat untuk terjadinya integrasi sosial. Ini bentuk-bentuk integrasi. Ada kulturasi, asimilasi, kerjasama, koordinasi, dan akomodasi. Nah, ini yang aku bilang nih, faktor pendorong integrasi sama faktor penghambat. Pertama, ini homogenitas kelompok. Semakin sama, homo tuh sama gitu. Homogenitas tuh semakin sama masyarakat antara satu dengan yang lainnya, ya semakin mudah berintegrasi. Terus yang kedua ada besar-kecilnya kelompok. Kalau misalkan kelompoknya makin dikit, makin gampang buat integrasi. Kalau makin banyak, makin susah buat integrasi. Terus mobilitas geografis. Ya, seperti yang kita tahu kan, negara Indonesia terdiri dari Kepulauan ya, dari Sumatera sampai Papua, dari Aceh. Sampai Marauke gitu. Dari Sabang sampai Marauke. Nah, karena mobilitas geografisnya masing-masing pulau beda-beda nih, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Selawesi, Papua, itu tuh susah buat negara kita buat integrasi. Karena geografisnya juga jauh banget, dan Indonesia juga luas banget. Dan efektivitas dan efesiensi komunikasi. Di satu sisi, di daerah Jakarta internetnya kenceng, lancar banget internetnya, tapi tadi gue putus-putus sih. Di sisi lain juga ada daerah yang gak punya internet malahan, gak bisa komunikasi dengan pulau lain. Jadi, ini faktor pendorongan. Nah, ini faktor pengamet ya. Sebenernya ya kebalikannya tadi sih. Pertama, masyarakat heterogen. Ya beda-beda, multi-kultur gitu. Karena satu masyarakat isinya beda-beda, ya makin susah buat integrasi. Selanjutnya, wilayah yang luas, ya kayak Indonesia tadi gitu. Dari adanya ancaman dari dalam dan luar negeri. Misalkan dari dalam lagi ada pemberontakan gitu. Sebenernya itu kan yang dibikin buat susahnya Indonesia buat integrasi. Ada ketimpangan, ada ketidakmerataan. Ya, ini ada jealousy lah dari satu masyarakat. Karena di satu sisi, pembangunannya kenceng banget di kota, tapi di sisi lain belum tentu. adanya paham etnocentrisme. Yang kemarin ikut, yang minggu lalu ikut kelas harian sosiologi, paham etnocentrisme apa? Ini gak ada yang ikut minggu lalu? Enggak, udah gak. Ya udah, paham etnocentrisme tuh. Merasa budayanya tuh, budaya gue lebih keren daripada budaya lalu. Itu sih, etnocentrisme. Karena budaya, menurutnya budayanya tuh lebih, iya budaya lebih baik daripada budaya lain. Makasih, Ahmad. Lanjut, latihan soal. Sebentar kan temen-temen, ini udah latihan soal. Ini gampang sih, kayaknya tadi udah gue dikasin. Ada satu sekolah, dapat kelas 12 IPS. Siswa yang ada di kelas 12 IPS 3, protes kepada pihak sekolah, karena di kelas tidak terdapat peningin ruangan. Dari cerita tersebut, berpotensi menimbulkan konflik. Konflik apa, teman-teman? Konflik diagonal, Kak. Ada B, ada E, ada jawab konflik diagonal. Jadi jawabannya, konflik diagonal ya. karena ada persebaran sumber daya yang gak merata, gitu. Makanya namanya konflik diagonal. Karena di, karena, aduh, karena AC kelas, di, di, di kelas 12 IPS 3, dia gak ada AC. Di kelas 12, kelas 1 sama 2 tuh ada AC. Jadi kan itu sebenarnya, persebaran sumber daya yang gak merata. penggusuran pedagang kaki lima oleh petugas 1 PP di pinggiran kata besar merupakan bentuk dari integrasi B. B. Persif. B. Persif. Yang maksa. Persif. Ah, udah nih. UI sih kayak gini. Ui. Amin. 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 Jadi bener ya, B ya. Integrasi. Jadi, integrasi ada tiga, ada koersif, normatif, dan fungsional. Koersif itu, yang dilakukan secara paksa, kayak tadi, Satpol PMP, sementara integrasi normatif itu, integrasi sosial berdasarkan nilai-nilai, berdasarkan keajaran agama, integrasi fungsional itu, integrasi yang sering memenuhi peranannya masing-masing, seperti yang dalam anggota keluarga. Koersif itu, secara paksa. Secara paksa. Gimana? Oke, ya. Oh, ya. Ya, gak apa-apa kok. Enak jika. Semangat ya. Berikut ini yang tidak termasuk, faktor pendorong integrasi. Tidak termasuk pendorong, berarti faktor penghambat. C. 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 B. C. Berkawinan campuran. Berkawinan campuran. Jadi jawabannya C ya, teman-teman. Itu sikap tertutup golongan yang berkuasa. Jadi ya gimana kalau misalkan golongan si berkuasanya tertutup, gak mau kebuka sama yang golongan yang bawahnya gitu, yang golongan minoritasnya karena dia gak mau terjadi integrasi. Sedangkan perkawinan campuran kan itu contoh asimilasi apa kulturasi. Iya kan gitu. Perkawinan campuran kan bisa amalgamasi, bisa asimilasi, bisa kulturasi. Dan itu tadi juga faktor pendorong integrasi. Louis Koster beranggapan bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Sebab konflik dapat dicegah jika ada katup nyamat atau safety valve. Katup nyamat adalah mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mencegah kelompok dari kemungkinan konflik sosial. B, B. B, B. Ya udah, U, I. X, U, I. Ya jadi bener ya teman-teman jawabannya. B. Kenapa gak berhubungan? Karena di satu sisi atasnya tuh dia cuman ngejelasin. Pendapat Louis Koster. Di bawahnya tuh cukup. Di bawahnya ngejelasin sebenarnya safety valve itu apa. Katup penyelamat itu apa. Jadi gak ada hubungannya antara atas yang bawahnya. Nah. Proses arbitrasi dalam penyelesaian suatu konflik dalam masyarakat dapat dilakukan melalui yang main. E. D. Ada E, ada D. C, C. Ayo lihat catatannya lagi arbitrasi tadi apa. D. B, Kak. C. C. B. C. Jadi jawabannya D ya. Empat aja. Nah. Edi. Salah satu tips. Kemungkinan. Kalau misalkan soal yang mencari pengertian ini. Biasanya sih. Cuman ada satu jawabannya. Jadi kalau teman-teman lihat antara satu sampai empat. Itu tuh masing-masing jawaban satu sampai empat tuh beda-beda pengertiannya. Nah karena beda-beda. Jadi jawabannya cuman satu. Jawaban yang satu kan B. Empat aja gitu. Sebenarnya triknya gitu. Yang pertama nomor satu itu pertemuan pihak yang konflik untuk membicarakan masalah yang dihadapi secara misal orang itu konsiliasi. Di menghadirkan pemuka agama untuk memberi nasihat pada pihak yang bertikai. Itu mediasi. Terus menyerahkan dasayan masalah yang dipersenketakan. Ada adjudifikasi. Sudah. Selesai teman-teman. Karena materinya sedikit. Pengen sharing-sharing aja nih. Bisa on-camp gak teman-teman? Enggak. Aku belum tutup. Belum selesai sih. Aku belum nutup ya. Jadi belum selesai. Teman-teman kira-kira ada yang mau ditanya gak nih? Seputar perkuliahan. Halo. Halo Kak. Iya. Kira-kira ada yang mau ditanya gak nih? Tidak, Kak. Apa tuh? Aku mau tanya, Kak. Pengalaman Kakak mau TWK dulu gimana? Apa-apa? Pengalaman apa? Pengalaman pas mau TWK. Ini jujur ya. Jujur. Aku belajar tiap hari. Dari Senin sampai Jumat tuh belajar mulu. Dari sekolah belajar. Di sekolah belajar pejarin sekolah. Terus bawa soal-soal latihan juga. Buku-buku latihan soal TWK. Terus pas pulang. Pas pulang kadang belajar di rumahku. Teman-teman datang ke rumahku. Kadang juga aku belajar ke rumah teman-teman aku. Itu dari jam 3 sampai Isya. Dari jam 3 sampai Isya. Terus Isya baru pulang ke rumah. Nah. Abis itu. Weekendnya. Hari Sabtu dan Minggu. Itu ngulang. Sebenarnya udah belajar apa sih dari hari Senin sampai Jumat. Gitu. Kak boleh diulang maksud dari adjudikasi. Adjudikasi tuh penyelesaian konflik lewat pengadilan. Mulai ambis UTBK dari kelas berapa? Jujur baru naik kelas 12. Aku ambisnya cuma naik kelas 12 gitu. Kelas 1, kelas 2 cuma main-main aja. Gak belajar apa-apa. Tapi dari mulai naik kelas 12. Hari pertama naik kelas 12. Itu udah aku lakuin tuh. Apa namanya? Udah lakuin yang namanya belajar dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu. Udah Sabtu Minggu mulai. Apa yang dipajarin dari hari Senin sampai Jumat. Buku apa sih kak yang dipakai kan biasanya bukunya itu ada khusus untuk UTBK ya? Aduh. Aduh. Gak keliatan. Bentar, bentar. Ya paling... Paling buku kuning. Punya gak teman-teman buku kuning ini? Punya gak? Gak punya. Kakak boleh di mana? Kenapa saya gak punya sih? Ini buku wajib. Si Shopee banyak. Buku legend. Buku apaan? Tolong dong. Punya. Ini wajib banget nih. Buku kuning. Buku kuning. Area mau kuning di Shopee. Mama sama sekali gak tau tentang buku itu. Jadi gue bukan promosi ya. Cuman ya buku wajib gue sih ini. Sudah tahun ke tahun. Aduh. Mau nanya. Bending ngomong aja deh. Jangan kecew. Mana nih? Lagi nih. Kak, tips linjur dong.